Selanjutnya, Ustadz. Ini mungkin pertanyaannya ada di luar materi, Ustadz. Wani Jinn, Ustadz. Apakah boleh, Ustadz? Tafak banget. Assalamualaikum, Ustadz. Mungkin sepertinya kita dua, tiga pertanyaan lagi. Karena mau maghrib di sini. Oh, Ustadz. Baik, Ustadz. Tafak banget. Assalamualaikum, Ustadz. Afwan, di luar tema suami saya, suami saya mu'alaf orang asing, kurang paham tentang makna sedekah yang diketahuinya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Saya beritahu tentang zakat dan kurban. Alhamdulillah, dia paham, tapi tidak mengerti tentang sedekah setiap hari. Ustadz, saya bersedekah dengan gaji saya. Apa sedekah saya bisa pahalanya untuk suami juga. Jadi, suami bersedekahnya jarang. Tapi kalau saya bersedekah, suami tidak ada larangan. Tapi saya mau, suami mau bersedekah dengan kemauan sendiri. Maksudnya, si istrinya mungkin bantu untuk mewakili sedekah dari suaminya, mungkin, Ustadz. Mohon iji, Ustadz. Masya Allah, Barakul Wafiq. Kalau bicara sedekah itu, ada sodakoh yang wajib, ada sodakoh yang sunnah. Kalau sodakoh yang wajib itu adalah zakat. Yang itu ada ketentuannya. Adapun sodakoh sunnah, itu bebas. Jadi, bagi orang yang mungkin sodakoh, dia setiap gajian saja dia sodakoh, tidak ada masalah. Setiap dia punya gaji, dia bisa sodakoh. Ada orang yang mungkin sodakoh tiap Jum'ah. Ada orang yang mungkin sodakoh tiap hari, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana seorang istri, kalau bicara suaminya belum paham, maka dia paham. Dia jelaskan tentang sodakoh, macam-macam sodakoh. Ada yang namanya wakaf lagi, yang pahalanya insya Allah akan terus bersambung, menjadi sodakoh jariah. Kalau seorang itu sodakoh buat orang lain, apakah mungkin istri sodakoh, dengan niatkan buat suaminya, mudah-mudahan sampai. Karena kita tahu sodakoh buat orang yang meninggal dunia. Bagaimana ceritanya, Sa'ad bin Ubadah yang mengatakan kepada Rasul, Rasulullah, ibuku meninggal dunia, sedangkan aku masih di luar kota. Dan dia enggak wasiat apa-apa. Apakah bermanfaat kalau aku sodakoh atas nama dia? Kata Nabi S.A.W., tak sodakoh. Jadi insya Allah, kita bisa. Kalau bicara tadi sodakoh, mengatasnamakan suami umpamanya, atau mengatasnamakan orang tua kita, ibu kita, semoga Allah menerima sodakoh tersebut. Dan kalau bicara seorang istri, kalau dia mau sodakoh sama uangnya suami, maka dia harus izin suami. Kalau dia sodakoh dengan uangnya sendiri, maka bebas, enggak perlu dia ngomong sama suami. Hada wallahu alaihi wa s-salam.